Penambahan angka reproduksi efektif COVID-19 di sejumlah wilayah di Jawa Tengah meningkat. Informasinya akan disampaikan Noval Nurosa langsung dari Sumarang, Jawa Tengah. Noval, bagaimanakah penambahan angka reproduksi efektif COVID-19 di wilayah Jawa Tengah hingga saat ini? Selamat pagi, adik dan juga pemirsa. Betul sekali dari informasi yang kami terima memang untuk angka RT atau reproduksi efektif di wilayah Jawa Tengah ini mengalami peningkatan. Dan untuk minggu ke-31 ini sudah lebih jauh dibandingkan minggu ke-30 kemarin. Sementara untuk peningkatannya sendiri ini memang sudah terjadi selama 4 pekan terakhir dan imbasnya sejumlah wilayah pun kini mencatatkan angka reproduksi efektif di atas 1. Jika sebelumnya ada sekitar 19 wilayah kabupaten kota di Jawa Tengah yang mencatatkan RT di atas angka 1. Kini jumlahnya kembali bertambah 6 wilayah dan total dari 34 wilayah kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Tengah ada 25 wilayah kabupaten kota yang mencatatkan angka reproduksi efektif COVID-19 di atas angka 1 di mana kabupaten Jepara menjadi yang paling tinggi. Dan atas hal ini kabupaten Jepara kemudian juga ada wilayah seluruh raya serta ekskarisidenan kedua ini menjadi di antara wilayah yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kemudian terkait dengan di wilayah Jepara sendiri memang sempat ada kasus COVID-19 yang terjadi di Jepara. Selepas wafatnya Ketua DPRD Jepara akibat terkonfirmasi positif COVID-19, kini kantor DPRD Kabupaten Jepara tetap melaksukkan aktivitas secara normal namun ada dua ruangan yang ditutup. Yakni ruang Ketua DPRD Jepara dan juga ruang kerja di bagian keuangan. Dan selain melakukan penutupan, langkah lain yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan tracing di mana dari hasil tracing ini kembali ditemukan satu orang staff dari bagian keuangan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan sebagai tindak lanjut, seluruh staff keuangan yang ada di DPRD Kabupaten Jepara saat ini tengah melakukan isolasi mandiri. Sementara untuk totalnya sendiri, keseluruhan di DPRD Kabupaten Jepara ini ada 11 orang yang harus melakukan isolasi mandiri yang terdiri dari bagian keuangan, serta dari sopir dan ajudan almarhum Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Imam Zusti Gosali. Dan berikut keterangan dari Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Jepara, Trisno Santoso, terkait dengan kasus COVID-19 yang terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Jepara. Meskipun beliau tidak masuk kantor, selama habis-habis kunyian dari Gersik, itu kan masih berhubungan dengan teman-teman, baik itu ajudan, staff ahlinya, teman-teman yang berhubungan dengan beliau juga kita isolasi mandiri dengan jumlah total ini sekitar 12 orang. Bahwa atas instruksi dari Pak Gubernur, semua anggota DPRD jumlah 49 ditambah sekretariat ini akan disweb di kantor kita DPRD ini. Ade dan juga Pemirsa, selain hasil tracing, dapat kami sampaikan juga untuk di lingkungan DPRD Kabupaten Jepara ini, ada tes swab yang sudah dilakukan terhadap 49 anggota DPRD dan 21 staff pada hari Selasa pagi kemarin. Namun untuk hasilnya, ini dijadwalkan, akan diumumkan pada hari Rabu pagi ini. Lalu apa instruksi Pemprov Jawa Tengah sendiri untuk menekan penyebaran COVID-19? Ya, terkait dengan instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah ada sejumlah instruksi dan usulan yang disampaikan, terutama setelah melakukan rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Jawa Tengah ini. Yang pertama adalah dari Gubernur Ganjar Pranowo meminta untuk melakukan proteksi diri sendiri, terutama di lingkungan kantor maksud kami, agar bisa menekan kluster-kluster, terutama kluster kantor yang memang saat ini tengah menjamur. Dan sebagai langkah lebih lanjut, Ganjar Pranowo juga sudah mengusulkan. Adanya denda pada ASN yang tidak tahan protokol kesehatan, seperti ASN yang tidak memakai masker, kemudian juga ASN yang tidak menjaga jarak selama berada di kantor, serta tidak melakukan protokol kesehatan lainnya. Selain itu, sebelumnya juga ada info mengenai kepala daerah yang akan melakukan tes masal, dan untuk menindaklanjuti hal ini, Gubernur sudah meresponnya langsung dengan menurunkan tim kesehatan dari provinsi untuk melakukan tes masal. Dan selanjutnya, Gubernur juga mengingatkan kembali, serta menginstruksikan kepada para kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota, untuk tidak perlu khawatir dengan citra daerah yang mereka pimpin, apabila menjadi salah satu tempat tertinggi penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Tengah ataupun di wilayah Indonesia ini. Dan Gubernur terus meminta para kepala daerah, baik itu bupati dan wali kota, untuk bisa melakukan tes masal sebagai langkah penekanan penyebaran COVID-19 dan mengesampingkan ego masing-masing atau gengsi masing-masing terkait dengan citra daerah selama pandemi COVID-19 ini. Demikian ada informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang, Jawa Tengah, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Nova Alnurosa melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton! Intro